Selamat pagi pemirsa, selama kurang lebih 10 menit ke depan Anda akan bersama saya Intan Muntari Putri dalam acara Papua News yang membahas berita secara aktual, tajam dan terpercaya Berita terkini hari ini yaitu kasus penyebaran COVID-19 varian Omicron di kota Seribu Pinang Pemirsa di rumah mungkin masih bertanya-tanya, dimanakah kota Seribu Pinang? Kota Seribu Pinang ini memang masih terdengar asing di telinga kita Baik bagi masyarakat luar maupun masyarakat awam itu sendiri Kota Seribu Pinang ini merupakan julukan yang diberikan untuk kota Jayapura Provinsi Papua Julukan ini mengandung arti untuk menggambarkan ciri khas yang dimiliki oleh kota Jayapura itu sendiri Yaitu yang dimana hampir di seluruh, maksud saya hampir di sepanjang jalan di kota Jayapura Kita bisa melihat ada banyak sekali masyarakat yang menjual pinang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka Berdasarkan data yang disajikan oleh Kementerian Kesehatan tercatat bahwa hampir di seluruh wilayah di Indonesia Memiliki riwayat kasus COVID-19 varian terbarunya termasuk Provinsi Papua khususnya di kota Seribu Pinang, Jayapura Baik pemirsa, berikut akan kami sajikan grafik kumulatif kasus penyebaran COVID-19 di kota Jayapura Seperti yang sudah terlihat di layar televisi Anda Berikut adalah grafik perkembangan kasus kumulatif COVID-19 di seluruh kota Jayapura Hingga hari 22 Oktober 2022, pukul 10 lebih 2 pukul 1 menit waktu Indonesia Tiwa Di sini pemirsa bisa lihat bahwa grafik berwarna merah ini menunjukkan data pasien terkonfirmasi positif COVID-19 Sebanyak 16.926 orang Kemudian kurva berwarna biru ini menunjukkan pasien sebut dengan total 14.509 orang Kemudian kurva berwarna hijau ini menunjukkan pasien masih sedang dirawat Yaitu sebanyak 2.142 orang Kemudian yang terakhir yaitu kurva berwarna hitam Ini menunjukkan pasien meninggal akibat COVID-19 sebanyak 275 orang Baik pemirsa, jika dilihat dari grafik kumulatif kasus COVID-19 di kota Jayapura Bisa dikatakan bahwa akibat kasus COVID-19 di kota Jayapura ini cenderung lebih rendah Jika dibandingkan dengan DKI Jakarta yang menepati posisi pertama kasus penyebaran COVID-19 tertinggi di Indonesia Baik pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa COVID-19 ini telah muncul banyak sekali varian terbarunya Yaitu ada Omikron, kemudian Delta, Beta dan juga Alpha Baik pemirsa, berikut akan kami sajikan untuk Anda beberapa gejala COVID-19 varian terbarunya Yang pertama untuk varian Omikron Varian Omikron ini disebut-sebut memiliki gejala yang berbeda dibandingkan dengan virus Corona varian lainnya Ada pun gejala COVID-19 varian Omikron ini yang pertama yaitu tenggorokan gatal tetapi bukan gatu Kemudian gejala seperti flu Berikutnya sakit kepala Kemudian nyeri olat atau miyagi di banyak bagian tubuh Kemudian kelelahan Tidak kehilangan indah perasa maupun penciuman Kemudian denam seperti flu Dan yang terakhir bergeringan di malam hari Yang berikutnya pemirsa yaitu varian Delta Di sini gejala pertama adalah demam, sesat nafas, kelelahan, nyeri otot maupun tubuh, sakit kepala, kehilangan rasa atau bau Kemudian sakit pengorokan, hidung tersembat atau mula Kemudian mual atau muntah dan yang terakhir adalah diaret Berikutnya yaitu gejala untuk varian Alpha Yang pertama ada batuk dan sakit kepala Berikutnya ada demam, kelelahan dan nyeri otot, hilang rasa dan indah penciuman, susah nafas, sulit berpikir jeli, pusing, malaysa, dan juga buang Yang terakhir komiswa yaitu untuk varian Beta Yang pertama ada kemampuan hidrat penciuman hilang Kemudian demam, batuk terus menerus, kelelahan parah, sakit kepala, sakit perut, nyeri dada, sakit pengorokan, sesat nafas parah, nyeri otot, dada lain adalah suara serak Baik pemirsa, jurubicara satgas COVID-19 Di kota Jayapura Pemirsa terkait adanya Dengan kasus COVID-19 varian Omicron ini yang telah menyebar Di kota Jayapura Pemkot kota Jayapura melakukan berbagai macam kebijakan Untuk memutus mata rantai kasus penyebaran COVID-19 Di kota Jayapura Ada pun kebijakan yang dilakukan oleh Pemkot kota Jayapura Terkait hal ini adalah dengan meniadakan proses pembelajaran tatal muka Mulai dari TK hingga SMA Sebagaimana diinstruksikan oleh pemerintah pusat bahwa masa PPK level 1 Untuk seluruh wilayah di Indonesia diperpanjang hingga 3 Oktober 2022 Kemudian pemirsa untuk menekan angka kasus penyebaran COVID-19 ini Terutama untuk varian Omicron Pemkot kota Jayapura mengambil kebijakan di antaranya Yaitu dengan mengguncarkan vaksinasi Baik untuk dosis pertama hingga bustan kepada seluruh masyarakat di kota Jayapura Serta melakukan sosialisasi Apa pentingnya untuk memutus maksud saya Mata rantai penyebaran kasus COVID-19 Di kota Seribu Pinang tercinta kita Baik pemirsa Sekian informasi yang dapat kami sampaikan kepada Anda Saya Iklan Buklari Putri Pamir undur diri Selamat pagi dan sampai jumpa Selamat pagi dan sampai jumpa